Seorang siswa SMP diperkosa 4 pria di Subang, Jawa Barat. Sebelum diperkosa, korban dicekoki minuman keras oleh para pelaku. Korban kini dirawat di rumah sakit karena pendarahan hebat. Sementara 3 pemerkosa resmi jadi tersangka. Seorang siswa SMP di Subang, Jawa Barat diperkosa 4 pria. Polisi menetapkan 3 dari 4 pemerkosa sebagai tersangka kasus perkosaan siswa SMP di Subang, Jawa Barat. Ketiganya kini ditahan di Mapolri, Subang. Sementara masih ada 2 orang yang diperiksa sebagai saksi. Dari 3 tersangka, polisi hanya menampilkan 1 tersangka dewasa. Karena 2 tersangka lain masih di bawah umur. Yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 3 orang. Yang 2-nya sedang dalam proses pemeriksaan. Sementara itu, kondisi siswa SMP yang jadi korban perkosaan terus menurun. Korban kini dirawat intensif di ruang ICU RSUD Subang karena mengalami pendarahan. Setiap hari, korban bahkan mendapatkan transfusi darah dan trombosit sebanyak 5 kantong. Senin malam korban bahkan harus dipindahkan dari ruang perawatan ke ruang ICU. Korban didiagnosis menderita penyakit langka anemia aplastik. Jadi memang ini ada luka di saluran organ intim. Jadi memang butuh penanganan karena kaitannya dengan pendarahan ini. Dan kita sudah transfusi 9 labu trombosit, 6 labu darah lengkap, dan 3 labu sel darah merah. Tapi kondisi memang masih belum stabil. Peristiwa naas itu terjadi pada 18 Mei 2023. Korban yang kala itu diajak saudaranya membeli makanan, justru dibawa ke sebuah pabrik penggilingan, kemudian dicekoki minuman keras dan diperkosa. Kasus pemerkosaan ini baru terungkap ketika korban memeriksakan kesehatannya ke RSUD Subang. Korban menceritakan kepada dokter kejadian pemerkosaan yang membuatnya mengalami pendarahan hebat. Para tersangka dijerat dengan undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Hendry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Jurnalis Kompas TV, Hendry Irawan di Subang, Jawa Barat sudah siap dengan laporan lebih lengkap soal kasus ini. Hendry, selamat siang. Ini bagaimana status dua saksi yang sampai saat ini masih diperiksa? Apakah statusnya sudah naik dari saksi? Ya baik Paskalis dan juga Saudara, hingga saat ini dua orang saksi yang turut diamankan berserta lima orang, maksud kami tiga orang lain yang saat ini sudah ditetapkan sebagai persangka oleh pihak kepolisian Polres Subang. Dua orang ini statusnya masih dalam proses pemerkosaan dan masih berstatus saksi seperti diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Subang yang kami hubungi beberapa saat yang lalu melalui saluran seluler. Untuk saat ini pemeriksaan pihak kepolisian pun masih terus dilanjutkan untuk mengetahui apakah dua orang yang saat itu juga berada di lokasi akan menaik menjadi tersangka ataupun hanya tetap sebagai seorang saksi saja. Untuk kasus ini sendiri hingga saat ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian dan korban pun masih mendapatkan pendampingan dari pihak KPAD Subang untuk memeriksakan fisikis dan mental dari korban dan kesehatan juga. Untuk kondisi korban sendiri saat ini masih menjalani perawatan di ruang ICU, rumah sakit umum daerah Subang dan informasi yang kami terima kondisinya sudah stabil. Oke, kondisinya sudah stabil tapi masih ada di ICU saat ini dan ada pendampingan juga untuk korban. Ada informasi kalau korban akan dirujuk ke RSHS, ke Hasan Sadikin, Bandung? Benarkah, Hendri? Ya baik, dari beberapa waktu lalu informasi yang kami terima dari pihak rumah sakit bahwa korban ini karena kondisinya harus terus-penerus ditransplusi darah karena memiliki penyakit anemia plastik sehingga korban terus mengalami perahan yang cukup hebat dan rencananya sebelumnya akan dilakukan rujukan ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Namun upaya rujukan itu belum terrealisasi karena ada beberapa hal yakni karena memang juga kondisi ruangan di rumah sakit RSHS ini juga penuh. Selain itu kondisi korban yang belum stabil sehingga untuk mobilisasi dari rumah sakit umum daerah ke Bandung cukup riskan sehingga pihak dokter atau pihak medis di rumah sakit RSUD Subang ini memutuskan untuk menyetabilkan dulu kondisi dari pasien atau korban perkuasaan ini karena memang selalu kluk-kluk naik turun. Bahkan pada hari Senin kemarin korban harus dipindah dari ruang perawatan ke ruang ICU ini karena kondisinya tiba-tiba mengalami perburukan dan saat ini setelah dilakukan penanganan medis secara intensif sudah informasi yang kami terima korban sudah stabil namun masih dalam pemantauan ketat dari pihak dokter. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda dari Subang, Jawa Barat, Jurnalis Kompas TV, Henry Rawat.